Selamat pagi Indonesia, hai anak-anak sahabat Erlangga, selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan penerbit Erlangga yang akan membantu anak-anak sahabat Erlangga belajar bersama dari rumah. Hari ini bersama saya, Kuta Suhut Genderia Sari, kita akan belajar Asking for and Giving Advice. Materi ini adalah untuk anak-anak sahabat Erlangga di jenjang SMK kelas 10. Selama acara berlangsung, anak-anak sahabat Erlangga bisa bertanya di kolom komentar ya. Sudah semangat belajar kan? Yuk kita simak bersama. Ya, hari ini kita akan belajar Asking for and Giving Advice. A proverb says never give advice unless asked. Ya, betul sekali ya. Sebuah saran yang baik itu diberikan ketika memang ada yang membutuhkan. Dan kita harus pandai-pandai melihat situasi apakah ada yang sedang membutuhkan saran atau meminta saran dari kita. How about you, anak-anak sahabat Erlangga? Do you usually ask for an advice whenever you don't know what to do to solve your problem? Or when you need help to make a decision? Ketika kalian sedang kebingungan untuk mencari solusi dari masalah yang kalian hadapi, atau mungkin sedang mau mengambil keputusan, apakah kalian biasanya minta saran? Dan sebaliknya, what do you usually say to give an advice to someone who needs help to solve their problem or to make a decision? Kalau ada orang di sekitar kalian yang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan masalah, atau mau mengambil keputusan, lalu minta saran kepada kalian, apa sih yang biasanya kalian katakan? Nah, hari ini sebelum kita mulai pembahasan kita, kita sepakati bersama dulu ya. An advice is usually needed to help solving a problem or making a decision in our daily life, such as what food to order for lunch, which outfit to wear, to a particular occasion. Jadi, saran itu biasanya dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan masalah, atau mengambil keputusan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, tidak harus selalu berupa masalah atau keputusan yang besar ya. Bisa saja siang-siang mau pesen makan, bingung mau pesen apa, sedang scrolling di layanan online, lalu kita minta saran kepada teman ataupun keluarga. Atau mungkin kita ada acara, ada undangan, atau mungkin diajak teman untuk main ke mal, ataupun kerja kelompok di rumah teman, kita bingung mau pakaian yang mana, kita juga suka minta saran ya. Dan banyak hal lainnya, because advice is a part of our daily life ya. Meminta dan memberi saran, itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Look at the example below. This is a dialogue between David and Sonia. David, dia mengatakan, Jessica invites me to her party. How exciting! I don't know what to wear to the party. What do you suggest? Why don't you wear your denim jacket? I'm sure it will match your white shirt. That's a good idea. Thanks! Nah, bagaimana situasi David dan Sonia di sini? David, dia sedang kebingungan, mau pakai baju apa, karena dia diundang ke pestanya Jessica. Lalu, apa yang dia katakan kepada Sonia untuk meminta saran? What do you suggest? Lalu, bagaimana cara Sonia memberikan saran? Kita perhatikan. Dia mengatakan, Why don't you wear your denim jacket? Kenapa kamu tidak memakai jaket denim kamu saja? Jadi, Sonia menyarankan David untuk pakai jaket denim, karena itu akan match atau cocok dengan kemeja putih milik David. Dan, bagaimana reaksi David? Dia menerima ya, karena dia mengatakan, That's a good idea. Nah, anak-anak sahabat yang langga, perhatikan, jangan lupa selalu ucapkan thanks, atau thank you. Kita harus ucapkan terima kasih kepada orang yang sudah memberikan saran kepada kita, karena itu menunjukkan mereka peduli atau ingin membantu kita. Kita akan lihat contoh yang berikutnya. This is between Claire and Devia. What's the matter with you? Devia says, I feel very exhausted. I stayed up late last night. I think you had better go home and take a rest. You make me worried. You're right. Thanks, Claire. Nah, di sini situasinya, Claire merasa ada sesuatu yang aneh atau tidak biasa dengan Devia, sehingga dia bertanya, What's the matter with you? Devia, dia menceritakan apa yang menjadi masalahnya. Dia merasa kelelahan, karena semalam habis begadang, kurang tidur. Lalu, tanpa Devia meminta saran kepada Claire, Claire tetap memberikan saran, karena dia sudah paham dengan situasinya, Devia. Dia mengatakan sarannya itu untuk pulang dan beristirahat. I think you had better go home and take a rest. Ini kita bisa lihat bahwa Devia menerima saran dari Claire, dan dia mengatakan thanks. Claire, jangan lupa selalu ucapkan terima kasih ya. Oke, tadi kita sudah lihat contoh kalimat permintaan saran dari David. Dia mengatakan, What do you suggest? Dan masih ada contoh-contoh kalimat lainnya yang bisa kalian gunakan untuk meminta saran ya, anak-anak sahabat Erlangga. Salah satunya, kita bisa mengatakan, What do you think I should do? Atau, What should I do? What do you suggest? Tadi sudah ya. Lalu, What would you do if you were me? What would you do if you were in my position? Ini adalah contoh-contoh phrases used in asking for advice. Dan ketika kita mau memberikan saran, phrases for giving advice, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang diawali dengan bagian kalimat yang berwarna hitam ya. I think you should, you should not, you ought to, you ought not to, if I were you, why don't you, you had better, atau how about. Di sini, anak-anak sahabat Erlangga juga bisa melihat contohnya dalam bentuk kalimat lengkap, maka bagian kalimat yang berikutnya ditandai dengan warna merah. Maksudnya, itu bisa diganti dengan kalimat apa saja yang sesuai dengan kondisi dari orang yang akan diberi saran. Contoh, I think you should take this medicine. Berarti ini adalah saran yang akan diberikan kepada orang yang mungkin sedang kurang sehat. Kalau bukan untuk orang yang sedang kurang sehat, maka take this medicine-nya boleh diganti dengan saran yang lainnya. Mungkin kita mau memberi saran kepada teman untuk memilih tas yang berwarna hitam, maka kita bisa mengatakan, I think you should choose that black bag. Bisa dipahami ya, anak-anak sahabat Erlangga. Sekarang kita baca satu-satu ya. Kalimat yang berikutnya, You should not skip your meal. Ini adalah contoh saran yang diberikan kepada orang yang mungkin saat itu sedang tidak enak perut karena lupa makan. Atau kepada teman yang sedang grogi, menghadapi tes, atau mungkin nilainya kurang maksimal, kita bisa katakan, You ought to study more seriously. Kepada orang yang ada janji, mungkin dengan dokter, atau dengan teman, dengan rekan kerja, kita bisa mengatakan, You ought not to forget your appointment. Saran yang berikutnya, If I were you, I would buy that red blouse. Atau, Why don't you check the map once again? Nah, ini contoh saran kepada teman atau orang lain yang mungkin sedang tersesat, ya. Untuk periksa lagi petanya sekali lagi. Ketika situasi sedang mendung, siap-siap mau turun hujan, maka kita bisa memberi saran, You have better bring your raincoat. atau how about going to the beach untuk memberikan saran kepada teman yang mungkin sedang butuh refreshing. Kita lihat penjelasan yang berikutnya, ya, anak-anak sahabat yang langga. Nah, dari contoh-contoh yang tadi, kita bisa lihat ada penggunaan model auxiliary dalam contoh-contoh kalimat saran. Yang pertama itu ada should. Should is used when it is the best thing for you to do it because it is either good for you or it will help you. Jadi, model auxiliary should itu bisa digunakan untuk memberikan saran ketika itu memang adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan atau dapat membantu orang lain, ya. Contohnya, If you want to be healthier, you should take exercise regularly. Nah, ini memberi saran untuk berolahraga karena hal itu baik atau dapat membantu seseorang untuk menjadi lebih sehat. I think you should go by train in order to avoid the traffic jam. Nah, ini memberikan saran untuk naik kereta api karena hal itu lebih baik ataupun dapat membantu seseorang menghindari kemacetan lalu lintas. You should prepare a thick jacket for a winter trip to France. Nah, ini memberikan saran untuk mempersiapkan jaket tebal karena hal itu baik atau bisa membantu seseorang ketika akan melakukan perjalanan musim dingin ke Perancis. Maybe you should try this vitamin to maintain your health. Nah, ini memberikan saran untuk mencoba vitamin karena hal itu baik atau dapat membantu seseorang menjaga kesehatannya. Dan, anak-anak sahabat yang bangga, should ini punya bentuk negatif ya, yaitu should not atau shouldn't. Kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, should atau should not ini digunakan. It's used when it is the best thing for you to avoid something because it is bad for you. Nah, ini digunakan untuk memberikan saran untuk menghindari sesuatu karena hal itu tidak baik untuk dilakukan atau memberikan dampak yang tidak baik. Example, you shouldn't drink alcohol. It's not good for your health. Nah, sarannya tidak minum alkohol karena tidak baik untuk kesehatan. I think you should not go during the rush hour in order to avoid the traffic jam. Nah, ini memberikan saran untuk tidak pergi atau berpergian pada jam sibuk untuk menghindari kemancetan lalu lintas. You should not forget to meet your dentist. Nah, saran untuk tidak lupa menemui dokter gigi. Kalau sampai dilupakan, hal ini akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik ya, sehingga harus bikin janji ulang atau tidak terlambat ya, terlambat mendapatkan perawatan ataupun pengobatan. You shouldn't give too much water to the plants. Nah, saran untuk tidak memberi terlalu banyak air ke tanaman karena hal itu bisa berdampak buruk, bisa mengakibatkan akar tanaman menjadi usuk. Kita akan lihat modal auxiliary yang berikutnya ya, anak-anak sahabat air lagang. Di sini kita bisa lihat ada out to. Slide-nya agak lambat. Nah, out to. Out to ini sama saja sebenarnya penggunaan dengan should. Jadi, hanya alternatif penggunaan modal auxiliary saja. Out to and should have a similar meaning. Jelas ya? Modal auxiliary out to it is used when it is good for you to do it or it will help you. Contohnya, you out to consume vitamin C to stay fit. If you want to win this competition, you out to prepare yourself better. Atau, I think you out to speak more slowly so that the audience will get your message. Jelas ya? Ini adalah saran-saran untuk melakukan sesuatu karena hal tersebut baik untuk dilakukan atau dapat membantu seseorang. Sama halnya dengan should yang punya bentuk negatif menjadi should not atau shouldn't. Out to juga punya bentuk negatif yaitu out not to atau out and to. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Out not to atau out and to. It is used when it is best for you not to do it. Sama fungsinya dan maknanya dengan shouldn't. Jadi, kita memberikan saran untuk tidak melakukan sesuatu karena hal itu tidak baik. Example, you out to hide your talent. Show everyone what you can do. Di sini, saran untuk tidak menyembunyikan bakat. Nah, anak-anak sabar-anak langka juga jangan malu-malu dan jangan ragu untuk menampilkan potensi kalian ya. Nah, yang berikutnya, I think you out not to waste your time playing the online games. Memberikan saran untuk tidak menghabiskan waktu bermain game online. You out not to be afraid to speak in front of your classmates. Nah, saran untuk tidak takut berbicara di depan teman sekelas. Lalu, model auxiliary berikutnya yang bisa kita pelajari hari ini adalah head better. Ya, head better. coba kita lihat head better sama saja sebenarnya fungsinya dengan shoot atau out to ya. It is used when it is best for you to do it in order to avoid problems. Example, you head better wear a thick scar. It's very cold outside. Penyarankan untuk pakai shell tebal ya, karena di luar cuacanya dingin. Atau you'd better stay close to your parents when you're in the crowd. Penyarankan untuk tetap berdekat orang tua ketika sedang dalam kerumunan ataupun keramaian. Oke, ini saran yang diberikan kepada anak kecil ya. I think you'd better go home soon. It will rain soon. Nah, saran untuk segera pulang karena akan turun hujan. Nah, anak-anak sahabat air langga, ada satu lagi model auxiliary yang akan kita pelajari yaitu shell. Shell ini model auxiliary yang cukup unik. Ada dua fakta mengenai shell yang bisa kita pelajari bersama untuk membuat kalimat saran. Kita tunggu slide-nya sebentar ya. Yang pertama, shell itu selalu digunakan dalam bentuk kalimat tanya ya, anak-anak sahabat air langga. Jadi, memberikan saran tapi dalam bentuk kalimat tanya. Dan, fakta yang kedua dari shell, ini lebih banyak digunakan dalam British English ya. It is commonly used in British English. Contoh nih ya, if you feel hungry, shall we go to the cantina? Nah, sarannya diberikan dalam bentuk pertanyaan. Ya, atau shall we go to the park for fun? Shall we go to Jakarta by bus? It's much cheaper. Jadi, jangan lupa, shell itu selalu dalam bentuk kalimat tanya. Dan, commonly used in British English. It's quite rare in American English. Ya, kalau dalam American English, cukup jarang untuk penggunaan shell dalam pemberian saran. Bagaimana, anak-anak selamat terlangga? Tetap semangat ya. Dan, tentunya bisa dipahami apa yang sudah dijelaskan. Kita akan lihat sama-sama kesimpulan kita hari ini. The most important thing to remember is that we understand one situation to give a useful advice. Jadi, yang paling penting selain belajar membuat kalimat saran adalah kita juga belajar memahami situasi seseorang sehingga kita bisa memberikan saran yang bermanfaat. Now, it's time to practice. Ya, kita sudah waktunya kita berlatih sedikit dengan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kita akan lihat sama-sama ada contoh persoalan yang sedang dihadapi oleh seseorang. Nah, take a look at that boy. He says, ouch, I'm going to have a test in two hours but I have a terrible headache. Jadi, dia sudah mau tes tapi sakit kepala. What advice will you give to the boy in the picture? Ya, saran apa kira-kira yang akan kalian berikan kepada anak laki-laki di dalam gambar atau dalam tayangan ini? Nah, ada beberapa jenis saran. Jadi, untuk saran itu tidak ada kunci jawaban yang pasti. Mungkin ada yang memberikan saran minum obat, I think you'd better take a medicine and take a rest for a while. Mungkin bisa cepat hilang sakit kepalanya. Or, why don't you tell the teacher about your situation? Kenapa tidak bilang guru saja tentang situasi kamu? Perhaps he will give you a chance for a makeup test. Mungkin nanti ada kesempatan untuk tes susulan. Jadi, saran-saran ini bisa bervariasi anak-anak sahabat Erlangga. Kita lihat contoh kalimat berikutnya atau persoalan berikutnya. di sini ada dua permasalahan. Yang pertama kita bisa lihat sama-sama dia mengatakan my workload is overwhelming and I feel very tired. What do you think I should do? Sementara yang satunya lagi dia sedang merasa bosan. I feel extremely bored at home during the pandemic. It's very stressful. Do you have any advice? Saran apa yang akan kalian berikan anak-anak sahabat Erlangga? Ayo, berlatih memberikan saran sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi oleh orang-orang dalam gambar. Kita lihat dulu gambar yang pertama yang mengeluh banyak pekerjaan dan merasa capek. Apa saja saran yang diberikan? Yang pertama, If I were you, I would take days off for a vacation. Ini saran buat liburan ya. Atau ada juga Maybe you should find a new job that you can enjoy. Ada juga yang memberikan saran cari kerjaan baru yang bisa dinikmati. Ada juga yang memberikan saran how about going to the beach this weekend. It will be fun. Saran untuk pergi ke pantai. Saran ini boleh-boleh saja dan bisa bermacam-macam anak-anak sahabat Erlangga yang terpenting, tepat, atau cocok dengan situasi dari orang yang diberi saran. Lalu kita akan lihat contoh-contoh saran yang berikutnya. Untuk orang yang sedang merasa bosan ya. Saran yang diberikan, I think you ought to try gardening. The plants will give you a nice atmosphere. Suruh nyoba atau menyarankan untuk mencoba berkebun karena tanaman akan memberikan situasi yang enak yang menyenangkan. Atau sarannya bisa berupa you oughtn't to be stressed about this about this pandemic. Why don't you practice yoga at home? Sarannya untuk berlatih yoga di rumah. Ada juga yang menyarankan what about taking online English course? It will be useful. Less online bahasa Inggris atau menyimak Erlangga Classroom. Itu juga bisa bermanfaat. Dan bisa saran-saran lainnya why don't you learn to cook dan bermacam-macam. Bagaimana anak-anak sahabat Erlangga? Bisa dipahami ya dan nanti lebih banyak lagi berlatih untuk membuat kalimat saran. Itu dia materi asking for and giving advice untuk jenjang SMK kelas 10. Semoga anak-anak sahabat Erlangga sudah paham semua ya. Dan jangan lupa untuk mengikuti dan aktifkan notifikasi untuk channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya. Nantikan Erlangga Classroom selanjutnya dan beritahukan teman-teman kalian untuk ikut menyaksikan acara ini ya. Tetap jaga kesehatan anak-anak sahabat Erlangga. Sampai jumpa!